Macem-macem sih tergantung, jadi mami-mami di luar sana yang pengen produksi asingnya banyak juga Kalian tuh harus banyak minum ya, jadi jangan sampai kekurangan minum Karena kan kalau misalnya kalian kurang minum, nanti kalian dehidrasi Terus harus banyak makan juga, jangan takut gendut buat ibu-ibu yang menyusui Kita harus fokusnya itu kasih gizi yang terbaik buat anak Karena aku sendiri Papi yang jelasin nih, sekarang mami yang gendong dulu nih Sini, Excel-nya sama mami, jadi biar papi yang menjelaskan Sini Apa mami yang mau beli? Ya gak kayak gitu Gimana gak sih? Tuh kan, bingung tuh kan guys Sini Gak mau pake pedangnya Sedangin dulu Maklum ya guys, mami papi baru ini Papinya suka ngedina boboin tapi gak pake nyenyian, karena papi? Karena kasian dedenya Kayak denger radio rusa Halo guys, sahabat Cihuy Welcome back di Youtube channelnya Sini So Gak kompak nih Gak kompak nih Oke, jadi buat yang tanya Baby Kisol itu apa? Baby-nya Niki dan juga Nisol Tapi nama Baby Kisol itu sebenernya Excel Natanael Hosasi Jadi, baby Kisol itu Baby-nya Niki Nisol namanya Excel Follow dulu Instagramnya Ini, 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 ini Ya? Oke Nah, jadi kita mau bikin video keseharian ngurusin baby Excel Jadi, dari mulai papi yang ngurusin Sampai mami yang ngurusin semuanya Bakal kita rekam dan kita tunjukin ke kalian di video kali ini Oke, kalau misalnya kalian penasaran ya sama videonya Jangan lupa di like dulu Comment Dan juga di subscribe ke Youtube channel aku dan Aku Dan juga stay tune Lagi happy ya, Dek, ya? Hmm, hmm Lagi happy nih matanya coklat Bagus, eh? Seneng Eh, seneng Ih, lagi happy ya, Excel, ya? Kita sehari ini Dek, Excel Setiap jam 8 pagi sampai jam 9 pagi Berjemur di bawah terif matahari Biar mengembang kuning Lagi jemur matahari ya, Excel, ya? Hmm, hmm Biasanya jemur berapa lama? 2 jam 2 jam Biasanya Cuma dia kan kuningnya udah kurang 1 jam Hmm Kalau kuningnya parah itu 2 jam Ini yang penting Gak ada Gak ada Kalau dijemur ini Gak ada Tiap hari berapa lama? Sampai umur berapa? 2 bulan 2 bulan Habis 2 bulan yaudah Mau sky 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 2 hari sekali boleh Mau sekurut sekali boleh Gak apa-apa Pakai stroller gitu boleh ya? Stroller Roda-roda gitu ya? Bawa kesono Tengah-tengah gitu kan Jemur boleh Sampai bawa jalan Gak apa-apa sih Pagi-pagi kan bagus Kalau udah 2 bulan ke atas Gak apa-apa Bawa pakai gituan Ini yang penting nih Kalau udah ini anget Sama ini Kembelakang baru Udahan Udahan gitu Ini kan belum enak Tangannya juga harus buka-bukain Juga biar kena matahari gitu Jadi gak minter Enak Enak ya dek Kayak di sauna ya dek Enak Ini kalau pagi ini enak Pegang kalau pagi yang itu kegedean sekali Gak bisa Gak gede Kecil lagi itunya susah Jadi kalau pakai ini Nah Dia gak lewel Kalau yang itu Marah-marah terus Ya Gak Kayaknya gak Risi gitu Tengah Tengah ini buka Saya Kenapa hari ya Nana Jadi 2 bulan pertama Setiap hari jemul Ya 2 bulan Setiap hari Biar ini ketubuannya Dia sehat Biar kuat Kuningnya Jadi gak ini lagi Jauh Iya Kalau kuning yang parah itu Itu harus 2 jam jemulnya Kalau kayak dia udah 1 jam Udah gak parah lagi Tuh Sampai marah-marah gitu Iya Kalau pagi itu Marah-marah terus Dia gak mau Ihhh Dia kenapa cari ayah Dia kalau hebangnya juga Dijemul gini Ganteng tuh Suka dia dijemul Nih sayang ya Tuh Tuh Tengannya dibuka kan Jadi anget lah Lagi bangun Enak ya Enak ya Enak ya Enak ya rasa Dia rasanya enak Sama kaki ini ya Iya Berarti depan belakang aja ini Iya Depan sama belakang aja Nih Lagi bengong Nih Tuh Kakinya juga harus Gini-gini Sering-sering kita angkatin Jemur Jemur tiap pagi enak ya Jemur tiap pagi enak ya Enak deh Makanya biarpun sebentar gak patah Tuh Maksudnya selama ini satu bulan harus kena matahari sih Hmm Selama sebulan depan lagi gitu Terus dua bulan itu Kalau hari ketiganya tiga bulannya mau jemur mau nggak juga nggak apa-apa Tuh udah beres cemur Tuh Sekarang lagi Lagi nyusul dulu Sebelum mandi ya Nyusul dulu mau haus ya Eksor ya Lihat kamera Lihat Udah belajar megang botol sendiri tuh Jagoan lah Ngeliatin papi Eh Eksor ngeliatin papi nak Ini Ngeliatin papinya tuh Tuh Sambil ngeliatin papi Kenapa ya aku mirip banget sama orang ini Kata Eksor gitu Jadi setiap pagi tuh Eksor jemur Dari jam 8 sampai jam 9 Kadang jam 9 pagi ke jam 10 Lihat gimana cuaca matahari disini gitu Ini lucu amat ini lihat tangannya tuh Udah bulet-bulet gitu lucu Ini udah ndut tuh Eksornya tuh Iiii ndut ya Maksudnya udah ndut Eksor udah ndut Eksor udah ndut Eksor udah ndut Eksor kalau udah bisa duduk Mau ikutan ngepok sama papi mami ya nak ya Sekarang mau mandi dulu Sekarang mau mandi dulu Sekarang mau mandi dulu Bila belah belum Disekak-sekak ya Sekarang mau disekak-sekak Heee Enak ya mandi Heee Iya Biar gak kaget Iya gak kaget Nanti kita mandi kita mau nangis ya Kita mandi gak boleh nangis Biar enak Biar enak Eksor pintar ya Tiap kali mandi gak pernah nangis ya Eksor ya Iya dong Enak ya Biar enak dimandiin Enak Iya Banu dey Yang lain lagi Minyak telur dulu Dulu dimasak Asik ya dek Dimasak ya dek Sorry sayang Mantap ya dek Terima kasih balik kepala gimana balik kepala sorry sayang iya lagi ini tau loh sekali lagi ini pakai sarung tangan dulu yang kanan dek senyum lagi yang kiri cakinya lagi kita pakai cetapil biar nggak ruang cetapil khusus baby ya dek Excel Excel umur berapa hari nih Excel 19 hari ya hari ini 19 harinya Excel ya pinter ya mandinya nggak ini nggak nangis ya Excel ya eh seneng amat seneng amat di mandi enak ya seger ya dek ini bajunya rucu amat rucu kodok lagi ya dek ini kami yang beliin lagi ya dek di dimana mi online iya dong lucu kan iya jawab ya iya jawab ya iya jawab ya jawab ya gimana Excel tuh pakai hair lotion sisir sisir nah terakhir sisir randeh ini Excelnya tuh rambutnya bagus banget Excel nah sekarang mau cuci mulut ya dek semuanya kuning ini hari ya bajunya kuning kaget bedongnya juga kuning gimana hari ini bersuaranya dek gimana habis mandi bersuaranya gimana gimana saya pimpinnya udah mau tembam nih tembam nih pipinya nih tuh rambutnya bagus ya Hai sahabat cihuy gitu sahabat hai 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 mulut dulu ya enggih gigi ah kena deh hehehe lidahnya kasih omanya licit deh ya kalau enggak enggak kena tadi tutup-tutup oh mukanya nanti kalau udah biasaan makan gini pet-pet makan obat enggak anu dia udah nggak kaget udah aja ya cip banget mukanya udah nggak kaget ya habis ini sesi foto sama papi ya dek eh memang cuci dulu deh yang udah udah awus udah masih kepahitan lucu eh tuh mimi cucu lagi enggak mau enggak dibuka mulut tuh harus digenong kali kulit bibirnya nih habis nyuso tiduran dibantar segitiga biar enggak olap nah ini mau di sendiri eh sendawain dulu didek gimana susunya pas mantap mantap ini lucu amat sih mukanya eh mukanya lucu amat tadi udah minum susu udah habis 60 nih nih eh mukanya enggak bisa gitu enggak mau apa-apa sekarang sekarang dideksel halo sahabat cidu halo sahabat cihuy nanti aku gede aku ngevlog bareng papi mami ya oke kit nyamuk yang lagi nyamuk ini eksel bobo oh eksel bobo lagi dinyanyiin maminya kalau tidak bobo digi kit nyamuk sampai terlalu sahabat hai 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 enggak enggak ya enggak 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 Oke, jadi selama ngurusin Excel itu, Mami ada rutinitas juga untuk foto endorse Entah itu barang endorse buat Mami atau barang endorse buat Dede Nah, sekarang Mami mau foto barang endorse buat Mami dan barang Dede dalam sehari Jadi kalau misalnya kalian penasaran, kita lihat yuk Si behind the scene-nya foto-foto endorse buat barang-barang yang endorse ke Mami dan ke Dede Oke, nah ini dia Excel lagi boboteng kurup tuh guys Jadi katanya bagus boboteng kurup buat anak bayi itu Jadi bagusnya itu, dia tuh jadi bisa bagus si jantungnya dan juga si sensor motoriknya Nah, sekarang Mami mau foto endorse sama Excel, jadi Mami bakal angkat Excel Gini nih caranya Lihat ya baik-baik Nah, caranya kita pegang tangan kita di sini, di dada dia, dan satu tangan lagi di leher Tuh anaknya lagi ngulet, lagi ngulet lihat kaginya, lihat kaginya Ayo anak, ayo anak Ayo anak Nah Tuh lihat Aduh, mukanya merah banget Nah, kita mau foto dulu endorse ya sayang ya Excel temenin Mami foto endorse Oke, papi sekarang fotoin Nah nanti hasil fotonya bakal kita slide disini ya Sama Cihui, Excel udah bangun nih, udah nangis Papi mau minta tolong sesu Nah jadi Mami mau nain-nainin Excel Nah pake ini dulu tuh Tayang, 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 tayang Tayang, 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 tayang Tuh, jadi Excel itu Tengoknya gede banget Tuh 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 tuh, udah nyari nenen tuh Dia kalo tiap udah dipakein ini tuh, dia pasti nyariin nenen Tuh tuh, nyariin nenen Terus kita kasih nenennya dulu By the way, ini asik ya Asik yang dipompa tuh Tuh, langsung Tuh, langsung banyak banget miminya Langsung semangat Dedeknya udah laper, udah haus Jadi, apa sih By the way, ini asik Bukan susu formula ya Jadi ini asik yang dipompa Terus kalo misalnya Kita mau kasih asik tuh harus dikocek dulu Jadi biar si lemaknya Dan yang encer-encernya tuh jadi nyatu Excel haus ya nak ya Halo sayang Iya, iya, iya Coyang Tuh, lihat dia bisa Bisa bobo sambil ngenyot Tuh Biasanya ini Papi yang suka nenenin Excel Mami gantian Mami giliran mompa Papi yang giliran nenenin Karena Excel ini Nggak mau nenen langsung keputing Sampai cihuy Karena dia udah keenakan Nenennya dari botol langsung Tuh Kalo dari puting kan dia harus ngenyot kan Nah kalo dari si endot ini tuh Dia langsung tinggal kayak gitu tuh Tuh Terus kalo dia ketiduran Kita klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik Tuh biar ngenyot lagi Nah sahabat cihuy Jadi yang namanya bayi itu Apalagi bayi baru lahir Harus bener-bener dikasih susunya itu Dua jam sekali Jadi per dua jam sekali Makanya kenapa banyak yang bilang Habis melahirkan itu Banyaknya bergadang Karena Memang bener-bener Bayi baru lahir itu Kan si lambungnya masih kecil Masih segede Pertama itu segede klereng Terus Kalo misalnya udah satu minggu Segede bola pingpong Jadi cuma bisa Nampung kurang lebih Sekitar 60 mili ya Maksimal Nah jadi minumnya tuh Bener-bener harus Sedikit-sedikit Tapi sering Jadi biar Pertumbuhannya maksimal juga Terus si tumbuh kembangnya optimal Jadi bayi baru lahir itu Bangunnya itu Cuma Sekitar 8 jam per hari Jadi dia tuh Lebih banyak untuk tidur Sekitar sampai 16 jam Jadi 8 jamnya Untuk bangun 16 jamnya untuk tidur Dia tuh cuma bisa bangun Kalo misalnya dia lagi lapar Dan kalo misalnya Dia lagi digantiin popok Jadi bener-bener Harus kita ekstra banget Ngerawatnya 2 jam sekali harus bangun Gitu Jadi Harus bergadang Jadi kalo misalnya dia baru Nenen nih Jam 1 siang Nanti jam 3 sore Harus dinen-nenen lagi Terus jam 5 sore Terus jam 7 Nah malem juga begitu Harus 2 jam sekali Tapi Excel ini baik ya papihnya Excel gak pernah rewel ya Kecuali kalo pengen Mimi susu doang tuh Ayo anak Mimi Nenyatnya lucu Nanti Excel Liat ya kalo udah gede Excel waktu kecil Lucu banget Ya Excel liat di video Mami ya Sama papi Di youtube Mami sama papi Excelnya lagi kecil Disayang Bangun sama Mami papinya Jadi di sela-sela rutinitas Mami Nih ngurus Excel Biasa kan sambil foto endorse Kalo misalnya foto endorse udah beres Ngurus Excel lagi Dan kalo misalnya ngurus Excel Udah beres Excelnya udah diboboin Biasanya Mami Makan siang Tapi sebenernya Biasanya foto endorse itu Lebih jarang sih Biasanya Cuma Makan Nyusuin Makan nyusuin Kayak gitu terus Cuma Hari ini Memang harus produktif Jadi kita Sekalian bikin vlog Sekalian foto endorse Dan lain-lain Nah sahabat Cihuy Jadi Keseharian Mami lagi Selain Ngurusin Excel Terus habis gitu Foto endorse Nih Pengen ngomong nih Sahabat Cihuy Dedainya nih Dede nya berisik kan Dedainya udah pengen Belajar ngomong Itu udah Jadi selain Foto endorse Terus habis gitu Bikin vlog Nah Mami tuh setiap hari Harus rutin banget Dan rajin banget Pompa asih Minimal itu Dua jam sekali Karena kalo misalnya Nggak pompa asih Biasanya meriang ya papi ya Parah Parah meriang banget Nggak Ini Nggak bisa di deskripsiin Sakitnya kayak gimana Kayak tau aja sakitnya lu Sebenernya aku ngeliat muka kamu Kayak lebih sakit Nggak pompa Daripada melahirkan Lebih sakit Nggak pompa ya Lebih sakit melahirkan lah Cuma kan melahirkan semua sekali Jadi Nggak diulang-ulang Sakitnya gitu Cuma pas Sakit Nggak pompa asih Atau telat Nompak Si payudara itu ya Sakitnya bener-bener Sakit banget Yang namanya meriang Menggigil Keringat dingin Jadi Campur aduk jadi satu Dan Masalahnya Axel ini tuh Bukan anak Yang terlalu demen nyusu Jadi dia tuh Demennya apa? Ini Demennya tidur Jadi dia tuh Kejadian tidur Melulu gitu kan Jadi Mau nggak mau Karena produksi asihnya Mami itu terlalu banyak Jadi Anak yang nggak suka nyusu Jadi otomatis Ditaruhin di freezer Dan Yang selalu Mami pake buat Mompak Asih itu Adalah alat ini Dari Spectra Nah Yang Mami pake Setiap hari itu Adalah Spectra S1 Plus Nah Ini kan Mami sempet Update story di Instagram Nah Kenapa Asih Mami itu Bisa banyak banget Karena Mami itu Rajin pompa Pake Spectra S1 Plus Nah Kenapa bisa bikin banyak Karena si Spectra S1 Plus ini tuh Sudah dilengkapi Dengan mode cycle Yaitu Kecepatan hisap Jadi dia tuh Bisa Memerangsang Si LDR Atau Letdown Reflex Yang bisa Memicu Hormon Oksitosin Biar si Asih itu Keluarnya Lebih banyak lagi Nah Jadi Si Spectra S1 ini Bagus banget Buat Memperlancar Produksi asinya Para Mami di luar sana Nah Mami juga punya Dua nih Jadi ada S1 Plus Yang besar ini Terus Ada Yang Spectra 9 Plus Yang kecil ini Jadi ini Lebih enak Untuk dibawa kemana-mana Tapi bedanya Memang Kalau yang ini tuh Dia tuh si Cycle-nya Berguna banget Buat Memperlancar Asih kalian nih Buat Mami-mami di luar sana Yang asinya Suka sering seret Bagusnya sih Aku rekomendasiin Pake Spectra S1 Plus ini Kalau misalnya ini Aku rekomendasiin Untuk traveling Biar gak terlalu berat Bawa-bawanya Pake yang 9 Plus ini Nah Terus Tapi kan tau sendiri tuh Tiap Mami pompa Satu payudara tuh Bisa dapet Segini Ini kalau misalnya Dua jam sekali Tapi kalau misalnya Baru bangun tidur Mami tuh bisa Memproduksi asih Sampai 300 ml Tapi aja Sampai tau kan Jadi Sebelah payudaranya 150 ml Yang sebelahnya 150 ml Nah terus Buat kalian yang ketau Ini yang Mami pegang itu Adalah alat hands free Hands free itu Gunanya Buat Kita tuh Mompasi Tapi gak usah Dipegangin pake tangan Nah jadi Ini tuh cukup ditempelin Ke bagian payudara Jadi ditempelin Ke bra gitu Bra kalian Ditempelin aja Ke payudaranya Dimasukin Ini ada lubangnya Lubang ininya Dimasukin ke puting Terus kita Colokin aja Si selangnya Kita colokin Nah Terus nanti Biasanya Mami pakenya itu Suka di Kasih Modenya Mode cycle dulu Jadi suka dimassage dulu Selama kurang lebih 2 menit Baru Mami Vacuum Jadi Mami Pompa Payudaranya Nanti kalo misalnya Kira-kira udah Agak mulai sedikit Nyut-nyutan Kan si putingnya Disedet terus Ditarik terus Biasanya Mami Balikin lagi Ke mode Massage lagi Jadi combine terus Massage Vacuum Massage Vacuum kayak gitu Jadi itu adalah tips Dan trik Supaya Memempaasi itu Menjadi suatu hal Yang menyerangkan Ini Yang payudara Sebelahnya udah Mami Pisahin Pindahin ke botol Susu gitu Dan ini Yang Masih di Handsfree Jadi Mami Mami bakal pindahin Yang di handsfree Ini ke botol Susu Nah Jadi cara Pindahinnya gampang banget Kita tinggal buka Si mangkok handsfree Terus kita pindahin Ke botol Seperti ini Berapa mili itu Dapetnya Ini dapetnya 120 mili Macem-macem sih Tergantung Jadi Mami-Mami Di luar sana Yang pengen produksinya Produksi asinya banyak juga Kalian tuh harus banyak Minum ya Jadi jangan sampai kekurangan minum Karena kan Kalau misalnya kalian kurang minum Nanti kalian dehidrasi Terus Harus banyak makan juga Jangan takut gendut Buat ibu-ibu yang menyusui Kita harus Fokusnya itu Kasih gizi yang terbaik Buat anak Karena aku sendiri Banyak banget Makannya sehari Bisa 4 kali ya papi ya 4 kali lebih Dan banyak nge-meal Karena Bener-bener Makanan yang kita makan itu Gak bakal bikin kita gendut Tapi itu tuh Jadi produksi asih Buat tubuh kita Nah jadi Kalau misalnya Semakin banyak kita makan Semakin banyak juga Produksi asih yang dihasilkan Gitu Nah ini Udah Mami pindahin ke botol Jadi nanti excel Kalau misalnya Mami pergi kemana-mana Atau misalnya Mami lagi gak bisa Nyusuin langsung Biasanya Papinya nih Giliran yang kasih Asih dari botol susu Gitu Nah terus Keunggulannya lagi Si handsfree ini Mami tuh jadi Bisa pompa asih Tanpa perlu Pegangin si pompaannya Di payudara terus Bener gak pi Dulu Mami tuh Waktunya selalu habis Gue pegangin pompa asih Di tangannya Dipegelnya begini Dan sampe pegel Gitu kan Jadi Memompa itu Menjadi Melelahkan Tapi semenjak ada si handsfree ini Dan juga ada si Spectra S1 plus ini Memompa asih tuh Gampang banget Jadi Mami tinggal taruh ini Di dalam Braknya Terus Mami tinggal Bisa ngapa-ngapain Jadi Mami bisa sambil Main HP Terus bisa sambil Mainin Excel Jadi bisa sambil Ngapa-ngapain Multitasking banget nih Pake si handsfree ini Jadi kita gak perlu Repot pegangin Terus biasanya nih Setelah pompa kan Semua barang-barangnya Dicuci Otomatis Buat bayi itu Harus bener-bener steril Betul gak papi? Papi yang jelasin nih Sekarang Mami yang ganteng dulu Sini Excelnya sama Mami Jadi biar papi yang menjelaskan Sini Mami yang harus berdiri Iya gak kayak gitu Gimana guys? Tuh kan bingung tuh kan guys Sini Gak mau pake pedangnya Kita pake dulu Malum ya guys Mami papi baru ini Nah dari semua yang paling penting itu Adalah Kebersihan untuk Alat-alat menyusui Kenapa sih harus Bener-bener bersih Bener-bener steril Dan bener-bener Kita juga ngejaga Ngejaga banget Buat si baby Buat baby Excel gitu Kenapa sih? Karena kan lambung Dan usus dia juga kan Masih berkembang Masih bertumbuh Bener gak sih? Dan masih belum bisa terkontaminasi Dengan Bakteri-bakteri Virus Atau bakteri rentan Nah jadi Untuk mencegah itu semua Kita pake namanya Stectra Sterilizer Nah ini bentuknya Seperti kulkas Tapi Kecil banget gitu loh Dan Disini modenya ada Yang pertama auto Auto ini udah otomatis Kalian bisa set 20 menit 30 menit Atau 40 menit Biasanya yang 20 menit itu Kalau misalnya kalian Ngegunain yang 20 menit Di auto Biasanya Dia mengeringkan dulu Karena kan Kita baru cuci Posisinya masih basah nih Di dalam Nah udah gitu Dikeringin dulu Didry Udah gitu Disterilin Dengan UV gitu Dan di Dede udah mau Mimi susu guys Ini Mau dititipin Ke AI AI Nitip Dede mau nyusu Ini sayang Dede udah lapar Udah pengennya Tadi ya Yuk Nidup ya doang Sambung ke tadi Jadi dalam 20 menit itu 30 menit Mode auto itu Bisa langsung Mengeringkan Posisi dry Seperti ini Dan Setelah dikeringkan Botol-botol yang udah dikeringkan Di dalam sini Otomatis Langsung ke Ditembak sama Sinar UV Biar bakteri dan virus Virus semua mati 100% mati Disterilisasi oleh Sinar UV Betul Dan Ketika semuanya sudah beres Otomatis dia masuk ke menu storage Dengan otomatis hebatnya Kenapa di menu storage Nah menu storage itu Kalau misalkan Posisi kita udah gak pake Si botol-botol ini Masih ada di dalam sini Dia dalam sekian jam Itu disterilin Lagi Secara otomatis Secara otomatis Jadi storage itu Untuk mode penyimpanan Dan dia sekaligus Bisa menserilisasi lagi Secara otomatis Jadi ketika kita mau pake Udah Nggak perlu Aduh Belum disterilin Nggak Jadi ini praktis banget Dan membantu banget Jadi ini bisa buat storage box Atau penyimpanan si botol-botol Menyusui si kecil Biar tetap steril dan higienis Nah papi Kasih contohnya dong Gimana cara pakenya Dari botol-botolnya Dimasukin ke alat sterilisasinya Nah Kita masuk contoh langsung Botol-botolnya Nah Terus Sebelum mami mau Demoin Cara men-sterilisasi Pake UV sterilizer ini Nah mami mau kasih tau dulu nih Spectra juga Punya botol Yang terbuat dari Plastik PPSU PPSU itu adalah Plastik grade tertinggi Yang bisa tahan panas Sampai 180 derajat celcius Nah jadi Si botol ini tuh Paling aman Dibandingkan botol plastik lainnya Jadi dia tuh Sudah setara dengan kaca Tuh Jadi Coba papi pegang Ini tuh beda dengan plastik lain Bener kan pi? Jadi Solid banget ini Ini tuh bisa tahan panas Hingga 180 derajat Dan juga dia tuh Awet banget Dan juga tahan lama Dan pastik Ini adalah BPA free Jadi paling aman Untuk dipakai Sama si kecil Nah Dan jangan lupa ya Setiap habis mencuci Kita harus langsung Masukkan alat ini Ke UV sterilizer Nah Jadi Biasanya itu Kalau misalkan habis diuci Kan si botolnya Tutupnya Dotnya Semuanya itu kan Kita pretelin Tapi ini Hanya sebagai contoh Kita langsung masukin aja Untuk mendemokan Cara memakai Si UV sterilizer Nah Nyalainya seperti ini Lampunya Warnanya merah Dan disini ada dua rak Rak yang pertama Dan rak yang kedua Biasanya Kita pretelin Yang pendek-pendek Ada di bawah ya Terus yang di atas Tutup botolnya Seperti ini Jadi mengarah ke bawah Misalnya Contohnya dimasukin Seperti ini Seperti ini Terus Terus tinggal ditutup Tinggal pencet auto Nah Dan disini ada Lampunya Layar digital Yang gitu Kayak bagus banget ya Gak sih Ada 20 menit Pencet lagi Ada berapa menit aja 30 menit 30 menit Dan 40 menit Jadi dia bakal Mengeringkan Dan juga Mensterilisasikan Secara otomatis Nah Hebatnya lagi Di alat ini Dia itu selain bisa Mensterilisasi botol Atau dot Dan perlengkapan Menyusui si kecil Dia juga bisa Untuk mensterilisasi Produk Produk Atau peralatan Elektronik kita Jadi kalau misalnya Papi nih Punya HP HPnya kotor Takut ada bateri Takut kena virus corona Masukin lagi kesini Kita masukin kesini Dan gak usah Pake mode auto Atau mode dry Karena kita gak perlu Mengeringkan HP Iya gak sih Betul Jadi tinggal di steril aja Modenya Dan kita tinggal Masukin Perabotan-perabotan Elektronik kita Seperti HP Atau Jam tangan Atau Alat-alat elektronik Ya Bebas ya Papi ya Semuanya bisa Yang itu aman loh Aman banget Gak akan merusak Jadi ini bener-bener Alat yang worth it banget Bagus banget Dan Mami di luar sana Wajib banget punya Betul Papi? Betul Karena gini loh Sebelum kita punya ini Kebayang gak sih Kita udah nyuci Terus udah di steril Pake yang panas-panas uap gitu loh Yang berapa derajat Celsius Steamer Udah gitu Kita harus ngelap tisu Dan kita gak tau tisu itu Tuh bersih atau enggaknya gitu Kalau tisu itu Takutnya Begitu kita udah steril Sterilin Dan keluar Di lap tisu Takutnya terkontaminasi lagi Bener gak sih Jadi Alat ini udah bener-bener Mencegah untuk semuanya Yang terburuk lah Gitu loh Wih Gaya Jadi Mami-mami di luar sana Wajib banget Punya peralatan Dari Spectra ini Karena Spectra ini Kalau kita bilang Punya produk All in war Ya Papi ya Jadi semuanya Ada di sana Dari pompa asih Botol menyusui Terus sampai sterilizer Dan juga ada handsfree Ini sih produk favorit Mami Handsfree Karena Mami itu kan Rajin banget pompa Dan Dua jam sekali itu Wajib banget pompa Karena kalau Telat di pompa Bisa sakit Dan satu kali sesi Memompa itu Bisa sampai 30 menit Kebayang gak Waktunya habis 30 menit Untuk pegangin pompa asih Kalau misalnya gak ada si handsfree ini Belum kiri Belum kanan Iya bener Belum kiri Belum kanan Iya kalau misalnya kita gak pegel Pegangin kiri dan kanan Dua-duanya seperti ini Tapi kan pegel banget ya Jadi handsfree ini Sangat-sangat berguna Banget ya Buat Mami-mami di luar sana Yang gak mau Terbuang waktunya Tersita waktunya Untuk memompasi Kalian bisa pakai ini Jadi ini bener-bener Heartful banget sih Bener-bener Kita handsfree banget Jadi gak pakai tangan Gak repot Nah terus Mami dapat ini juga nih Ini adalah Milk storage bag Tuh Dan enaknya lagi Dia tuh udah disegel ya papi ya Udah Udah disegel Seperti ini Dan jadi dia tuh gak bakal Terkontaminasi Beda sama Plastik-plastik asih yang lainnya Kalau plastik asih lainnya Kan dipakai ziplock gitu Dicetik Nah kalau si Spectra punya ini Dia tuh disegel Dan nanti dia tuh punya konektornya gitu Nah konektornya seperti ini Jadi si konektor ini tuh Tinggal kita sambungin Ke bagian si ininya nih Mami kasih contoh ya Dan ini tuh disegel rapat Jadi jangan khawatir sama kehigienisan nya Terus nanti kita tinggal puter kayak gini aja Nah ini tuh bisa langsung nyambung Ke pompa asih ya papi ya Bisa langsung ke pompa asih nyambung Jadi Atau gak bisa juga dijadikan sebagai corong Tuh Jadi nanti langsung masukin kesini Slort gitu Atau gak bisa langsung nyambung juga Ke pompa asih yang Diketanganin gitu ya Yang dipegangin Jadi langsung masuk sana Langsung segel gitu Dan Bener-bener berguna banget Menurut papi ya Yang paling bagus dari si Apa Dari apa ini namanya Milk storage ini ya Tau gak apa ya papi bilang kemarin Banyak banget kan milk storage Diluar sana yang Bentuknya gak corong begini nih Ini bentuknya ziplock gitu loh Kalau ziplock kan kita buka Lobangnya besar kan Tapi ini lobangnya cuma sekecil gini Dan ini tuh bener-bener Menjaga banget Apa Udara masuk lah Atau misalkan Tumpah lah gitu Jadi ini mah bener-bener segel banget gitu Jadi itu juga Meminimalisasi Tangan kita Menyentuh si Plastiknya Betul kan papi Jadi ini tuh Minim kontaminasi Tangan dan bakteri Ya jadi ini bagus banget Seharian mami itu Selain memompasi Ya Harus membersihkan juga Semua peralatan si kecil Di dalam UV sterilizer ini Karena Buat apa Kita sudah memerah asih Sebanyak mungkin Tapi ternyata peralatan itu gak bersih Gak bersih Kan itu bisa Membahayakan si kecil juga Jadi Marah jadi sia-sia Jadi harus selalu dibersihkan Dan dijaga sterilitasnya Di alat ini Nah kalau misalkan Bilang investasi Ini investasi jangka panjang banget Kenapa? Kalau misalkan Apa yang kita udah persiapkan Buat si kecil itu yang terbaik Pasti Buat vitamin si kecil juga Buat tumbuh kembangnya juga Sangat bagus Gak kebayar kalau misalkan kita pakai yang Ibaratnya ala kadarnya Buat si kecil gitu Dan si kecil juga gak tau apa-apa Ada kuman Atau virus Atau bakteri Di situ Otomatis kita harus Lebih banyak spend money Buat Mengobati si kecilnya Gitu loh Tapi kalau misalkan kita Dari peralatannya aja Udah canggih Udah benar-benar memadai Dan hospital grade gitu Oh iya Bener Semua alat ini tuh Udah hospital grade Jadi Udah terjaga banget Kesterilisasiannya Keamanannya Dan juga Cara pemakaiannya tuh Udah Bener-bener Hospital grade Iya Betul sekali Jadi itu sih Dimasukkan dari kita ya Iya Dan Kalau misalnya kalian penasaran Gimana sih cara manajemen asih Atau cara membuat asihnya itu Jadi Gak seret Dan juga banyak Karena kan kalian banyak banget Yang minta tips Supaya asih banyak Supaya asihnya Melimpa Gimana caranya Nanti kalian bakal share Di video yang ini ya Jadi kalian tetap harus nonton nih Video-video kita Nah selain itu Selain memompak 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 Mami dan papi juga Punya Rutinitas Selain Yaitu Mengajak main Si kecil Jadi biasanya Kalau misalnya si kecil Mau tidur itu Biasa kalau malam itu Papinya Suka ngedina boboin Tapi gak pake nyenyian Karena papi Karena Kasian dedenya Kayak denger radio rusak Dan aku yang mengakui Dan papi juga yang mengakui Kayak Abis nyenyian Dina boboin Kasian banget Tuh deh denger suara papi Anaknya langsung mele Kan Gak bisa tidur Langsung bongong Ini suara apa Tapi buat Diaman dulu Enggak Orang anaknya langsung benong Terus langsung papinya Dia bilang begitu Aduh maaf ya deh Suara papi jelek Terus dia langsung nyalain Youtube Lagu Lagu Dina boboin Terus abis gitu Biasanya papinya Selalu dengerin Dede Excel itu Lagu Pengantar Tidur Nah Biasanya kalau udah malam gini nih Papinya nih Yang gantian Pegang si kecil Lagi pengen manggil Pengen digendong Gimana deh Jagoannya gimana deh 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 Biasanya sepapis Kak ngapain ti Kalau misalnya malam-malam gini Suka ciumin nih Bawa ciumnya Sampai habis Ciumin Terus Suka suruh Gendongin Gendongin Terus kasih sisu Dede Abis gitu Kasih lagu Kasih lagu dari Youtube Ya Lagu Lagu apa favoritnya Aduh Bingung gitu Ngambilnya Sampai ngambang Excel Lihat sini dong Sahabat-sahabat ciwinya Nah Tuh Hai Sahabat ciwin Ngantuknya Udah bobo Udah bobo Malam mau bobo Gitu ya Gitu ya Gitu ya nak Ini yang Kalau misalnya Ganti pampers Suka prank Mami papinya nih Tiba-tiba Mancur Air kencingnya Nah Biasanya papi Suka cekar lagu apa Tuh Lagu ini Biasanya Kalau dikasih lagu ini Pasti tenang Terus ketiduran Dan dia Kalau mau tidur Tidak rewel sih Tinggal Ngulet-ngulet Ngulet-ngulet Gitu doang Ngulet Oh iya Ngulet-ngulet Gitu doang Bunyi-bunyi Gitu Bunyi gimana Excel tuh Efri selain Gimana Hmm Bibirnya itu Ngapain sayang Hmm Bibirnya Hmm Hmm Hei senyum Hei senyum Cuma lagi Hmm Lagi-lagi Pi Lagi Pi Hmm Sayang Disayang ya Hmm Tenang Aduh Pi Si bayi Happy Jadi Malam kita Sebelum tidur Kita doa bareng Sama dede bayinya juga Kita doain Biar Pertumbuhannya Sehat Disertai terus Petumbuh kembangnya Jadi anak cerdas Pokoknya semua yang terbaik Kita doain Buat dia bayi Dan keluarga Gitu Tuh Mau denger gak Ngulet Gimana deh Gimana deh Sampai merah mukanya Sahabat Cihuy Biasanya sebelum tidur itu Kita selalu Doain Excel Sebelum bobo Jadi hari ini kita Seperti biasa As usual Kita mau doain Dede sebelum bobo Kita berdoa dulu Excel Cikap doa gitu Doa Biasanya Tuhan terima kasih Buat hari ini Tuhan Buat kesempatan Buat semua berkutuan Pada hari ini Berdoa Tuhan Buat setiap pertumbuhan Excel Tuhan Buat setiap asli yang diminum Sama Excel dan Maminya Tuhan Biar kosol Jaga kesehatan mereka Tuhan Kosol jaga kesehatan Papi Maminya Anak kami Tuhan Anak kami dan adik Apakah kami Herat Berhati setiap kerjaan Kami Kami Berhati rumah Kami Berhati rumah Berhati Tuhan Berdoa juga Exel udah pengen nenen Jadi Exel harus dikasih nenen dulu Biar gak rewe Nah itu dia Keseharian kita Ngurusin Exel Jadi dari pagi, siang Sampai malam dari mulai jemur Mau tidur, sampai mau tidur lagi Dan sekarang mami mau netekin Exel dulu, jadi Mudah dulu videonya Semoga kalian suka Sama videonya, jangan lupa di like Di komen Dan juga di subscribe ke channel aku Angelina Anissa dan Dan juga share ke seluruh social media kalian Nah kalau kalian Ada ide buat bikin konten Apa lagi sama Dede Exel Kalian bisa komen sebanyak-banyaknya Di komentar box di bawah sini ya Thank you for watching, hope you like it See you on our next video Bye 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 Terima kasih.